Hari ini gue mau bahas jam tangan yang menurut gue sempurnanya jam, ya jam ini, yaitu jam tangan Patek Philips 5270P. Halo, selamat datang lagi di channel Arlogy. Hari ini gue mau bahas jam tangan yang menurut gue sempurnanya jam, ya jam ini, yaitu jam tangan Patek Philips 5270P. Jam tangan ini juga jam tangan yang gue saranin untuk Raffi Ahmad karena dia nggak punya merek Patek dan dia nggak punya Grand Complication. Nah, kenapa gue bilang jam tangan ini sempurna? Karena jam tangan ini punya segala sesuatu yang diperlukan untuk mengukur waktu, ya. Dia punya jarum jam, dia punya jarum menit, dia punya jarum detik, dia punya penunjuk tanggal, penunjuk hari, penunjuk bulan, terus juga ada moon face-nya, terus juga ada siang dan malamnya, bahkan sampai ke tahun kabisatnya dia juga punya ditambah lagi kronometer, untuk stopwatch-nya. Memang ada jam tangan yang punya komplikasi lain, misalnya mini tripiter yang bisa bunyi, kemudian yang ada punya alarm-nya. Tapi menurut gue jam tangan 5270P ini udah cukup. Nggak lebih, nggak kurang, tapi bener-bener sempurna. Itu dari segi komplikasi yang dia punya. Kalau dari segi desain, dia punya desain yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena 5270P ini, dial-nya itu nggak sunburst, nggak terlalu ngejereng, tapi nggak kalem juga. Dia agak sedikit doff, cuman kalau kena cahaya, dia bisa mantulin warna golden. Dan warna dial-nya sendiri, ini kalau penggemar jam sebutnya salmon dial, tapi Patek menamakannya itu adalah golden ovalin. Jadi, warna emas susu istilahnya. Kalau dilihat di beberapa foto, warnanya itu kalau dikasih cahaya yang terang, warnanya itu rada pink. Tapi kalau warnanya agak gelap, jadi kayak warna coklat. Tapi kalau lu bener-bener lihat, ini sebenarnya warnanya seperti rose gold, tapi yang agak gelap. Seperti perpaduan rose gold dengan brown gold. Kemudian, tentunya yang menjadikan sempurna adalah jam tangan ini dibuat sama Patek Philips. Jam tangan yang dianggap orang adalah bagian dari Holy Trinity-nya jam di luar Vanseron Konstantin dan Ademapike. Kalau menurut gue dari tiga merek itu, yang paling kuat adalah jam Patek Philips. Dan jam tangan ini disempurnakan dengan brand-nya itu ada di dial-nya. Jadi, jam tangan ini dari segi movement, dari segi merek, dari segi desain, itu udah luar biasa sempurna banget. Memang jam tangan ini nggak sepopuler Patek yang lain. Jadi, kalau gue denger misalnya Patek Philips, sebenarnya yang ada di kepala gue adalah jam tangan yang seperti ini. Bukan Nautilus atau misalnya Aquanaut. Walaupun 2 jam itu adalah jam tangan yang lebih populer, karena itu adalah seri sportnya. Sebenarnya sama halnya dengan Rolex. Rolex itu kalau di bayangan gue, orang sebut Rolex. Sebenarnya yang ada di bayangan gue itu adalah Rolex Datejust yang 2-tone, terus bezel-nya itu flute. Nah, bagi gue itu itulah Rolex gitu. Tapi, yang paling populer adalah jam tangan seri sportnya, yaitu JMT atau Submariner. Ya, kurang lebih seperti itu anggapannya gue. Dan jam tangan ini bukan dipakai oleh anak muda yang sporty, seperti Richard Mill misalnya, atau misalnya EP. Tapi, ini adalah dipakai oleh orang yang benar-benar di level atas. Bahkan, levelnya itu Perdana Menteri lah, entah itu Presiden lah, entah itu CEO suatu perusahaan lah. Jadi, kalau bisa dibilang, Richard Mill itu dipakai Rafael Nadal misalnya. Tapi, yang pakai Patek Grand Complication itu adalah Presiden dari Grand Slam. Misalnya Presidennya Wimbledon, atau Presidennya French Open. Itu di level dan di segmen yang berbeda gitu. Untuk penggemar jam, ini adalah ultimate jam yang akan mereka miliki pada saat mereka udah di umur yang matang menurut gue. Dan, ini jam tangan bukan jam tangan yang menunjukkan sporty, terus mewah. Tapi, ini jam tangan yang menunjukkan bahwa, kalau lu pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, dengan tingkat kemampanan yang udah super. Dan, biasanya yang punya jam ini udah mungkin bawahnya rollois. Punya jet pribadi, punya yak pribadi, dan rumahnya udah pasti gede. Nah, itu yang ngebedain ini dengan RM. Dan, untuk orang yang benar-benar hobi jam, orang yang benar-benar ngerti jam, yang menghargai bagaimana kompleksitas dari movement itu dibuat, orang pasti akan milih jam tangan ini. Gue sangat beruntung, hari ini gue bisa megang langsung jam tangan ini. Kalau sebelumnya digambar, gue ngerasa jam ini bakal gede banget. Ternyata ini jam tangan nggak gede banget, dan nggak tebal-tebal banget. Jam tangan ini kurang lebih ukurannya seperti Sheikos, seperti Submariner doang. Tapi, dengan kompleksitas yang luar biasa tinggi. Nah, sekarang gue bicarain sejarahnya. Nah, jadi 5270 ini sebenarnya keluar tahun 2011, dan ini udah generasi yang ketiga. Nah, generasi sebelumnya yang lebih mirip ini adalah generasi 5970, keluaran 2009-2010. Jadi, generasi sebelum jam tangan yang ini, itu cuma keluar 2 tahun, 2009-2010. Dan, mereka punya movement yang sangat berbeda. Kalau dulu, movementnya adalah CH2770, sekarang movementnya adalah CH29535PS. Nah, bedanya dengan yang keluaran tahun 2009-2010, itu adalah penunjuk siang dan malamnya, terus penunjuk dari tahun kabisatnya. Menurut gue, dua-duanya menarik. Nanti gue akan jelasin perbedaannya masing-masing. Nah, banyak yang menganggap 5270 ini adalah penerus dari 5970, yang dikeluarkan tahun 2009-2010. Jadi, itu cuma keluar 2 tahun, dan barang ini akhirnya menjadi sangat limited, dan banyak banget dicari sama kolektor, harganya udah gila-gilaan. Walaupun dianggap penerus, sebenarnya ini udah bener-bener barang yang berbeda. Karena, di-design dengan movement yang totally berbeda. Tadinya movementnya adalah 2770CH, sekarang CH29535PS. Jadi, movementnya sendiri totally beda, case-nya juga lebih besar, dan desain dari dialnya itu memang berbeda, lumayan signifikan. Nah, kenapa dianggap penerus? Karena warnanya yang sama-sama Salmon Dial. 5270 sendiri itu lahir pertama kali dengan dial yang warna putih, itu di tahun 2011. Nah, ini adalah desain yang sangat elegan. Nah, jam tangan ini punya desain yang sangat rapi, sleek, karena kalau diperhatiin, ini nggak ada angka kronometernya. Halus banget, jadi dia ada dua rel. Rel yang terluar adalah untuk nunjukin tachymeter, tapi dia nggak punya satuan untuk tachymeternya. Kemudian, di rel bagian dalamnya lagi, itu adalah untuk nunjukin menitnya. Nah, kalau dilihat dari desainnya, ini dari semua seri adalah yang paling rapi, sleek, nggak kacau balau. Bedanya apa? Bedanya adalah bagian moon face dan tanggalnya itu nggak bertabrakan sama relnya. Jadi, sangat tertata dengan rapi. Nah, di generasi keduanya, karena generasi pertamanya nggak ada satuan tachymeternya, ditambahinlah satuan tachymeter. Tapi, relnya itu jadi satu, antara tachymeter dengan menitnya. Jadi, cuma ada satu rel. Kemudian, akibatnya, karena relnya lebih masuk ke dalam, untuk satuan tanggal yang di bawah arah jam 6 itu, itu jadi nabrak. Jadi, kayak ada cengkungan ke bawah, itu disebutnya dagu. Jadi, memang selain netizen yang jahat, penggemar jam juga jahat ya. Jadi, jam tangan ini dihina banget, dicengin abis, karena bagian bawahnya itu kayak ada bentuk dagu yang melengkung. Dan kelemahan dari jam tangan ini adalah, karena jarum stopwatchnya itu menyentuh rel, biar bisa kebaca, menit ke-27 sampai tiga-tiga itu kan dia bentuknya dagu. Itu jarumnya jadi nggak nyentuh garisnya. Jadi, agak susah dibaca. Jadi, ini adalah jadi bahan ledekan dari para penggemar jam. Bayangin, patek aja dicengin, gimana lu pakai dewe? Nah, di generasi kedua ini, dia keluar yang dialnya warna biru, sunburst. Dan juga ada versi warna putihnya seperti generasi yang pertama. Kemudian, dikeluarkana generasi ketiga tahun 2015 dengan ada tachymeter, kemudian satuan dari tachymeternya, lalu bagian yang lebih dalam lagi itu adalah rel buat penunjuk menitnya. Jadi, kalau lu lihat nanti, gue akan review lebih dalam. Jarum dari tachymeternya itu panjang banget sampai ke bagian terluar. Jarum menit itu cuma sampai bagian menit aja. Dan ini adalah udah penyempurnaan dari desain yang pertama. Dagunya itu udah dihilangin. Karena dicengin, akhirnya dagu dihilangin. Tapi, akhirnya setelah versi ini keluar, karena yang ada versi dagu itu menjadi versi yang limited edition, itu akhirnya jadi dicari orang. Jadi, kadang-kadang kalau jam tangan Rolex atau misalnya patek, ada kesalahan produksi, justru itu menjadi barang yang limited. Justru harganya malah bisa meningkat. Jadi, kalau misalnya kita punya kekurangan, jangan terlalu minder juga. Patek aja punya kekurangan, diledekin. Akhirnya, begitu dia punya generasi yang baru, malah dicari orang dan harganya menjadi mahal banget. Karena ini collectible item banget. Generasi ketiga ini punya desain yang menghilangkan dagunya, tapi konsekuensinya adalah, garis-garis atau relnya menit itu, kepotong sama angka-angka untuk tanggalnya. Tapi, desain ini udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, generasi ketiga ini ada versi baru, yaitu versi yang case-nya itu rose gold. Dan yang sekarang gue pegang adalah generasi yang keempat, keluar tahun 2018. Sebenarnya desainnya masih sama dengan yang 2015. bedanya adalah dia punya dial yang salmon atau golden ovalin dengan case platinum. Dan ini adalah case platinum pertama untuk seri 5270. Nah, kalau kita bandingin sama 5970 yang salmon dial juga, itu punya perbedaan. Perbedaan dari 5970 adalah 5970, dia punya tulisan tachymeter, tapi tulisannya itu nggak mengikuti dari lingkaran. Jadi, dia keluar dari lingkaran. Bentuknya nggak begini. Itulah mungkin alasan kenapa 527 seri pertama, nggak keluar yang ada satuan tachymeter. Karena agak makan tempat sih. Tapi akhirnya dikeluarin untuk ngikutin lengkungan. Jadi, lingkarannya itu sebagai dasar dari tulisannya. Perbedaan lainnya adalah, sub-dial di arah jam 3 dan jam 9 itu benar-benar di titik tengah. Kalau 5270, dia agak turun ke bawah untuk akomodir logonya yang bisa ditulis lebih besar. Kemudian, sub-dial jam 3, itu jarumnya itu ada dua. Satu untuk kronometer yang nunjukin menit, dan ada satu jarum kecil untuk nunjukin tahun keabisannya. Nah, ini menarik banget. Jadi, kalau lu nggak perhatiin, dia akan ngumpet. Kemudian, perbedaan di sub-dial di arah jam 9 adalah, di arah jam 9 itu, selain jarum detik yang berputar, itu ada GMT-nya. Jadi, ada jarum 24 jamnya. Kalau di 5270, itu ditunjukin sama warna hitam dan putih. Dan kalau misalnya, tahun keabisat, di 5270 itu ditunjukin di angka yang ada di salah satu window-nya. Dan sepertinya, untuk desain sub-dial arah jam 6, 5270, balik lagi ke desain yang 5970. Karena yang pertama, nggak nabrak, cuma nggak ada angka satuannya. Yang kedua, ada angka satuan, nggak nabrak, tapi ada dagu di kata-katain orang, dia bete, terus dia ganti lagi, balik lagi, ke yang nabrak rel ke dua bagian menitnya. Oke, kita mulai. Jadi, diameter dari case-nya ini adalah 41 mm, dengan ketebalan 12,8 mm. Tidak termasuk push button sama crown-nya. Nah, case-nya ini terbuat dari platinum 950. Nah, kita lihat bentuk case-nya. Case-nya ini bentuknya sangat manis, miring, terus ada cekukan lagi untuk kaca safirnya, bagian bawahnya juga, seperti itu. Jadi, bentuknya nggak terlalu berlebihan. Di sini ada detail-detail seperti baut. Nah, kemudian, lak-nya sendiri ini, bentuknya melengkung juga, mengikuti bentuk dari tangan. Lebar dari lak-nya ini 21 mm. Nah, gue akan tunjukin apa aja yang ada di dial-nya ini. Dial-nya ini disebutnya ini salmon dial. Nama resminya sendiri dari Patek adalah golden ovalin. Jadi, ini adalah warna keemasan. Kalau dilihat dari jauh, tadinya gue pikir ini warnanya coklat, tapi lihat kalau kena cahaya, ada efek-efek warna keemasan. Jadi, memang ini warna rada-rada rose gold, menuju ke coklat. Nah, di sini adalah satuan dari tachimeternya. Bagian luar, makanya jarum dari stopwatch-nya ini sampai ujung banget, biar jelas berhentinya di garis yang mana. Ketelitian dari jam tangan ini sendiri, 1 detik, itu dia 8 kali gerakan, artinya 28.800 bit per hour atau 8 klik per detik. Jadi, ini detail banget. Kemudian, bagian dalamnya ini adalah bagian untuk mengukur menit. Nah, itulah kenapa jarum menitnya sampai ke rel yang kedua ini. Ini adalah rel yang pertama. Kita sebutnya rel aja ya. Nah, angkanya sendiri, itu terbuat dari emas yang oksidasi warna hitam. Jarum-jarumnya juga sama. Kita lihat dari pertama window yang pertama ini, di jam 12 itu ada 2. Pertama adalah hari dan bulan. Jadi, kalau lu lihat detailnya, ini ada detail, ada cekukan lagi di sini. Oh iya, ini sendiri adalah sebenarnya jarum untuk setting dari komplikasinya. Jadi, komplikasinya ini, lu kalau beli jam, nanti akan dikasih jarumnya. Jarumnya sendiri kurang lebih besarnya sama seperti crownnya. Ada logonya juga tentunya, nggak lupa. Atau, kalau lu mau praktis, lu bisa tusuk juga pakai tusuk sate. Jangan pakai bahan yang terlalu keras karena bisa melukai dari case-nya. Kalau bahan yang kayu, masih nggak apa-apa. Oke, gue lanjutin. Tadi ini adalah hari dan bulan. Subdial dari sini adalah ngukur dari stopwatchnya. Jadi, stopwatchnya kalau udah 1 menit, dia akan bergerak 1. Jadi, dia nggak bisa ngukur lebih dari 1 jam. Beda sama Daytona. Nah, tapi kelebihan dari ini adalah, kalau Daytona tuh masih screw down untuk stopwatchnya, kalau ini nggak. Lu langsung pencet aja, dia akan gerak. Oke, lu pencet lagi, dia akan stop. Oke, kemudian, ini adalah subdial yang nunjukin tanggal. Ini adalah jarum detiknya. Jadi, ini bukan jarum detik ya. Ini jarum taki meternya untuk stopwatch. Nah, yang kecil ini warnanya putih, artinya siang. Nanti kalau udah jam 6 lewat, dia akan berubah jadi warna hitam. Nah, jam ini, ini push button-nya. Oke. Berhenti. Lalu, setting ulang. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Plaknya ini ada tulisan, banyak sekali kode-kode. yang ini adalah P950. Ya, Platinum 950. Nah, movement-nya sendiri. Wah, kita bener-bener bisa lihat dengan mata kepala telanjang. Ini kalau stopwatchnya gue nyalain, ini bakal bergerak. Stopwatch-nya nyala. Kalau gue berhenti. Oke, jadi kelihatan part-part yang bergerak. Kalau gue setting ulang, tengahnya yang berubah. Serp. Dia balik lagi ke angka 0. Begitu gue start lagi, ini langsung ngunci. Bergerak. Ini diputerin juga suaranya, nggak kedengeran. kecuali lo deketin ke kuping lo. Luaranya halus banget. Nah, setiap part dari jam tangan ini dilapisi yang dinamakan dengan patek pilip seal. Terus juga finishing-nya ini agak nggak ada guratan-guratan rambut kalau lo perhatiin. Ini fungsinya juga buat menangkap kalaupun ada debu, nggak masuk ke mesin duluan. Nah, sekarang gue akan tunjukin gimana caranya setting jam tangan ini. Pertama-tama, ini adalah bagian bawah ini untuk setting moon paste-nya. Kalau dipencet, dia akan bergerak. Jadi, kalau di bulan purnama, bulannya otomatis akan kelihatan full seperti ini. Ya, jadi lo bisa hitung pacar lo telah hilang berapa purnama. Nah, sisanya bintang. dalamnya sendiri, ini warna abunya itu, itu sebenarnya adalah warna emas putih yang dilapisi di dalam disk-nya dari moon face ini. Yang bagian atas ini, itu untuk setting bulan. Oke. Atas ini adalah setting tanggal. Jadi, lo lihat yang berubah ininya ya. nah, untuk setting ini di bagian sini justru. Oke. Kalian mau lihat nggak? Misalnya, di bulan Juni itu kan tanggalnya sampai 31 ya. Nah, untuk September kita lihat ya. Apakah dia akan loncat dari tanggal 30 ke 1. Kita lihat di bulan September. kita set tanggalnya. jadi kalau benar, ini 29, 30, dia langsung ngoncat ke 1. Nah, jadi dia tahu. Nah, sekarang kita coba kalau dia di tahun KBisat. Sekarang angkanya 2. Nah, kalau di bulan Februari, bukan di tahun KBisat, kita lihat tanggalnya responnya seperti apa. harusnya dia di tanggal 28 langsung loncat ke 1. Oke, ini tanggal 28. Kalau gue pencet lagi, dia harusnya loncat ke tanggal 1. Wah, ternyata benar. Nah, itu yang ngebedain. nah, sekarang kita cek kalau tahun KBisat itu seperti apa. Pada saat di tahun KBisat, angkanya menunjukkan tanggal 4 dan merah. Ini artinya pada saat bulan Februari, tanggalnya itu sampai tanggal 29. Oke, kita setting dulu ke bulan Februari. Ini lu bisa juga pakai tusuk sate. Jadi, jamnya patek tapi setting pakai tusuk sate. Oke, harusnya dia sampai tanggal 29. Karena dia tahun KBisat. 26, 27, 28, 28, 29. Apakah langsung loncat ke tanggal 1? Kita lihat. Wah, benar-benar. Nah, ini yang ngebedain antara annual calendar sama perpetual calendar. Jadi, lu kebayang ribetnya setting jam ini. Andai kata lu setting bulannya kelebihan 1, lu harus ngulang untuk setting di tahun kehabisannya. Lu pencet sampai 48 bulan kemudian baru balik lagi. Nah, setelah kalian lihat lebih dekat jam tangan ini, gimana pendapat kalian mengenai jam tangan ini? Apakah kalian suka? Kalau buat gue, ini adalah jam tangan yang sempurna. Lalu, sampai ke topik yang pasti kalian tunggu-tunggu dan membuat kalian penasaran berapa sebenarnya harga dari jam tangan ini? Harga dari jam tangan ini adalah 2,5 miliar. Apakah jam tangan ini mahal? Tergantung kita lihatnya gimana. Kalau dibandingin sama RM, ini jadi kelihatan murah. Tapi kalau dibandingkan sama Rolex, ini jadi kelihatan mahal. Tapi Patek itu memang punya nilai tersendiri. Dan jam tangan ini mahal karena dia punya komplikasi yang tinggi. Bayangin dia punya beragam komplikasi dengan tebal yang cuma 12,8 milimeter. Kita bisa bayangin craftsmanship-nya skill dari movement yang ada di dalam jam tangan itu. Dan kenapa juga ini worth it? Karena desainnya ini adalah desain yang elegan tapi mewah sederhana tapi fungsional. Jadi desain ini nggak akan ngebosenin sampai kapanpun. Yang namanya jam tangan ya desainnya kayak gitu. Mungkin kalian pernah lihat jam tangan jam tangan eksotis seperti Richard Mill yang harganya wah luar biasa. Mungkin kalian pernah lihat jam tangan dengan desain eksotis, keren, tapi sampai kapan jam tangan itu akan terus disukai sama orang? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau desain seperti ini sudah pasti karena dari ratusan tahun yang lalu yang namanya jam ya desainnya seperti ini. Dan jangan lupa jam tangan seperti Patek Grand Complication ini adalah jam tangan yang bisa kalian warisin ke anak kalian. Anak kalian bisa warisin ke cucu kalian. Karena build quality-nya yang begitu sempurna sehingga dia punya daya tahan yang sangat luar biasa juga. Tentunya Patek Grand Complication ini sangat mewakili yang slogannya adalah you never you never actually own a Patek Philips you merely just look after it for the next generation. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita nggak pernah benar-benar punya Patek Philips nggak pernah benar-benar kita miliki kita cuma dikasih kesempatan untuk menjaga merawat dan memakainya untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Ini adalah inti dari Patek Philips. Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai jam tangan ini dan jangan lupa subscribe untuk ngikutin video-video gue berikutnya. Terima kasih.